Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa lagi dengan saya Hendra Di Rafflesia Serpi Tempat yang tepat untuk memperbaiki kerusakan Macbook Untuk perawatan Macbook, channel yang selalu setia Untuk memberikan tip bagaimana cara Mendeteksi kerusakan Macbook Dan juga bagaimana cara memperbaikinya Nah untuk kali ini ada satu unit Macbook Yang harus saya perbaiki Yaitu Macbook Pro Retina Display 13in Early 2015 Tipe A1502 Nah ini Macbook mengalami masalah Ya kalau nyala dia nyala normal Buka internet, buka apa untuk ngetik Untuk apa tuh gak ada masalah Gak ada trouble Cuma yang jadi masalah adalah Suara dari fan Macbook Itu kita gak ngapa-ngapain Suara fannya udah sangat berisik Sangat kencang sekali Itu udah kayak mesin rumput Ya sampai ngebayangin Ini gimana kalau misalnya Sampai kita melakukan edit video Atau juga edit foto Menggunakan aplikasi-aplikasi beras Di Macbook ini Untuk suara fannya itu gimana Bisa lebih kencang dari yang saat ini terjadi Oke langsung aja Penyebab suara fan Macbook Itu entah mau tipe Macbook apa saja Ya mau Macbook MD101 MD102 Retina Macbook Air Maupun juga untuk Macbook tipe yang terbaru Ya khususnya Macbook yang masih menggunakan fan Karena ada juga tipe Macbook yang tidak menggunakan fan Tidak menggunakan fan Seperti ini Itu Macbook Retina 12in Early 2015 Itu tidak ada fannya Penyebab suara fan Macbook Itu sangat berisik Dan juga sangat kasar Disebabkan oleh beberapa faktor Yang pertama Faktor internal dari Macbook itu sendiri Nah apa saja faktor internal dari Macbook itu sendiri Yang pertama disebabkan oleh Tipe sirip fan ini dipenuhi oleh kotoran Itu berupa debu yang mengendap Di sirip-sirip fan Sehingga mengakibatkan Perputaran fan Macbook menjadi sangat berat Tidak lama-kelamaan Bisa mengakibatkan fan itu jadi rusak Atau juga mengakibatkan untuk Perputaran dari fan Macbook itu sudah tidak persisi Oblak Sudah oblak Tidak menimbulkan suara fan Macbook itu sangat berisik Sangat bising atau sangat kencang Yang kita dengar seperti Dio yang tadi saya tampilkan Yang terjadi pada Macbook Retina 13in Early 2015 Tipe A1502 Yang kedua Hatching fan Hatching fan ini Tempat siripulasi udara ini Tersumpah oleh kotoran dan debu yang mengendap Yang mengendap di hatching Di kisi-kisi ininya ini Ini kisi-kisi ini bolong ini Ini ada rongga-rongganya Nah ini tertutup Sehingga mengakibatkan Siripulasi udara Baik dari dalam maupun luar Macbook Itu sudah tidak maksimal Tidak normal Sementara kita sendiri Selama Macbook masih bisa digunakan Macbook masih bisa dipakai Melakukan perawatan untuk Macbook yang kita gunakan Buat menunjukkan aktivitas pekerjaan kita Tidak pernah kita lakukan Padahal Kalau Macbook biasa untuk digunakan Buat kerja berat Dengan menggunakan aplikasi-aplikasi berat Itu minimal 3 bulan Atau maksimal 6 bulan Harus dilakukan perawatan Untuk membersihkan fan Untuk membersihkan hatching fan Itu dari kotoran Yang mengendap di sirip-sirip fan Dan juga di hatching fan Tidak perputaran fan Tetap maksimal Tetap persisi Tetap bagus lah Dan juga untuk sirkulasi udara Baik dari dalam maupun luar Macbook Itu tetap bagus Nah akibat dari hatching fan yang tersumbat ini Sirkulasi udara Dari dalam maupun luar Macbook Tidak maksimal Jadi pada waktu fan itu berputar Dia kan Kalau dari dalam itu Membuat udara kotor Atau hawa panas Yang dihasilkan oleh Macbook Pada saat sedang kita gunakan Itu keluar Dan dia mengambil udara bersih Dari luar Untuk membantu Mendinginkan chipset VGA Itu disedot oleh fan Dikirim Itu melalui hatching ini Di sini ini ada rongga Nah ini Udara bersih itu dikirim Nah ini Ini yang menutupi Yang ini yang posisinya ada Di chipset VGA dan kersesor Nah ini di sini Untuk membantu Mendinginkan chipset VGA dan kersesor Sehingga panas Yang dihasilkan oleh chipset VGA dan kersesor Itu tetap stabil Dan untuk panas Yang dihasilkan oleh Macbook itu Tetap normal Kalau terjadi panas berlebihan pada Macbook Kersesor panas Akan mendetect panas yang berlebihan tersebut Sehingga Akan mengirim perintah Kepada sistem Itu untuk Mendinginkan panas yang berlebihan itu Atau menurunkan panas yang berlebihan Yang terjadi pada Macbook Nah di sini Akhirnya fan kerja berat Kerja berat Dia harus Mendinginkan chipset VGA dan kersesor Macbook Nah itu yang pada akhirnya Mengakibatkan suara dari fan Itu sangat berisik dan sangat kencang Jadi fan itu kerja berat Untuk membuang hawa panas Dari dalam Macbook Dan menyedot Dari luar Macbook Itu untuk membantu Mendinginkan chipset VGA Nah dampak yang sangat fatal Kalau permasalahan ini Kita biarkan Kita nggak lakukan pengecekan Kita nggak lakukan perawatan Untuk Macbooknya Itu yang bisa terjadi pada Macbook Macbook bisa mengalami overheat Atau terbakaran chipset VGA Macbook Nah ini kalau udah kena VGA-nya Udah selesai Untuk Macbook yang sudah mengalami Overheat pada chipset VGA-nya Kalaupun bisa diperbaiki Dia nggak akan bertahan lama Yang paling nggak Dua bulan Tiga bulan Itu maksimal Pasti akan terulang kembali Untuk kerusakan yang sama Nah tapi Teman-teman juga harus bisa membedakan Risiknya suara fan Atau kencangnya suara fan Yang terjadi pada Macbook Pada saat kita sedang melakukan render Itu hasil editing Yang kita lakukan Tapi rata-rata Kalau pada saat kita sedang render itu Untuk suara fan Macbook Pasti kencang Tapi itu tidak terjadi Secara terus-menerus Jadi terjadi pada saat kita Ngerender aja Kalau hal ini terjadi Kita nggak ngerender Kita nggak ngapa-ngapain Suara fan Macbook itu sangat kencang Itu harus dicerigai Nah disitu perbedaannya Itu bener-bener ada Duit ada barang ya Kalau Apple bikin produk tuh Tapi yang sekarang tuh Gue jujur aja Sekarang kan chipnya Gitu bukan yang M1 ya Pokoknya Apple tuh udah bikin chip sendiri Termasang hardis semua Kemarin gue ke iBox Yang Pro terbaru 21 harganya Coba atas dulu Pake adapter langsung Tentang lepas baterai Ini bukan karena air 45 nggak ngangkat ya Harus 60 Minimal Ya soalnya di MacCatnya juga 60 Dulu sana nih Kayak ini aja Yang langsung 85 Meluduk agak tuh Kagak Bedanya kalau dia pakai ini Nge-charge lebih cepat Kalau pakai 60 Standard Kalau pakai 45 Lebih lama Nah pakai 80 minusnya apa ya Hah? Pakai nggak ada Karena disini dia udah punya Proteksi sendiri Oh otomatis Otomatis Jadi kalau udah penuh dia otomatis mati Mati Nggak ada daya lagi Nggak ada Itu bedanya Apple Soalnya handphone juga begitu dia Iya Sama tank top biasa Itu hilang tuh bunyinya Makanya gue lagi mau tes dulu Ini udah rekam nih bang Hah? Dekam nih Merkam Jadi kalau misalnya ada yang kira-kira unik Bagi gue Servis yang dateng Udah kok nggak banyak nih Langsung gue ambil gambar Ini kotor kipasnya Ini juga panas Oh iya Ini panas Gara-gara apa adaptor Ini gue buka Bersihin Pendinginnya gue ganti Ini bersihin juga Ini video yang baru gue kelar edit tuh Tapi video lu Nomor salah tuh lu gak naik lho? Nah ini nomor satu lho Begitu gue ngesek di pencarian Pas gue tontonnya banyak yang komen Posisi di mana Ya gue bilang Wah ke gue nyeruk nih Dimananya nih gue pengen tau nih Lu bilang Jakarta Barat Gue takutnya di kota nih Wah yau nih Kalau di kota gue males dah Gili samping Kayaknya gue pernah denger nih Gili samping Wah iya sih Itu dekat kantor gue nih Nah ini Nganandain Nggak tau nih Nganandain belum Belum nyapu Batere lu Penuh atau Nggak baterai gue 28% Ini Arus yang dipakai adalah Arus adaptor Bukan arus Bukan arus ini ngirim ke sini Nggak ngirim ke baterai Nggak ngirim ke Belum ngirim ke baterai Nah ini panas nih Panas banget Begitu gue pasang baterai Nah ini kalau gak percaya lo pegang Nggak apa-apa Nggak enggaknya turun Nggak Nah itu yang akhirnya Ngakibatin Kipas itu panas Bunyi Eh bunyi Suara kipas itu Bising gitu loh Padahal lo gak ngapain Nah tadi Nggak ngapain Sengaja Nah ini Ini beras lembab Biasanya Akibatin Korosi atau apa Nyumbat arus atau apa Nah ini Ini kalau baterai lo cuma 30% Iya Sementara tadi gak gue hubungan baterai Dia orang Bukan hijau Normalnya memang orang Orang kalau retina Kalau pro MD101 Normalnya Awalnya hijau Kalau dia ngecas Orang Nah itu Ini Arus Air sama ini sama Jatuhnya Jadi dia begitu nyolok Ijo langsung orang Kalau dia penuh Kalau dia penuh hijau Ijo ini kan Perbedaannya sih tuh Ijo ini temen dong Ijo Makanya Penuh Sementara lo bilang 30% Iya Nah ini indikator baterai aja Gak nongol Jadi baterai tuh gak kebaca Sistem Yatuhnya Ini nongolnya baru tuh Gak ngecas tuh Iya Passwordnya apa Mantap Ini ombang gede semua No using Jadi signifikan energi Jadi energi langsung dari sini Power charge baterai Iya kan Jadi ininya dari sini Ini Tuh Gak ngecas dia Gak ngecas Gak masuk harus Tuh baru masuk tuh Kalau ini masuk nih Iya Makanya gue ambil lagi Adapter 60 perbandingan Masuk ya Ini ngecas nih Enggak ini belum gue hubungin baterai Ini gue hubungin baterai Berbalik arahan Enggak dia Tuh Nyala dia Ini beneran kopinya Gini tuh Gue pindah kok ya Nih baru udah ngecas nih Ini mulai agak normal nih Tapi Ya tetap Harus gue bongkar Gue clear harus dulu Karena dari tadi Dia ada trouble disitu Ini juga gak terlalu lemot sama Kayak awal tadi 2020 Sebenernya editanku tuh Kebanyakan di macbook di kantor bang Jadi gue ngambil macbook sendiri Biar gue bisa ngerjain dirumah gitu Iya Biar ke WFH Kan Kerjain dirumah Makanya ini biarin dulu Gue liat Tes dulu Gue buka aplikasi Google aja deh Nih Kalau lo mau bongkar Yang pasti Sebelum lo mau ngapa-ngapain nih Konektor baterai lo lepas Tujuhnya adalah Untuk menghindari Konsleting arus listrik Yang diakibatkan oleh baterai Ini lo bongkar loh untuk Nge-clear arus Nge-clear arus Nama nge-bersihin nih fan-nya juga Dari perputaran fan-nya Lebih maksimal Suaranya hilang Suara masih ke-detect Oh ya, si turunin ya nih? Bukan, belum Masih aman Masih Gimana nih bak Bentar gue liat dulu Adaptornya masih bisa bang Kalau ada perlu Nggak bisa Nggak mau beli Kalau gue bilang nggak bisa Jangan lo paksa Kering Ini kering nih Apanya kering? Peningin chipset VGA Dan prosesornya Kering Pokoknya panas Tujuhnya? Ganti 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 chipset VGA Dan peningin Peningin chipset VGA selamat menikmati 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 selamat menikmati